Secara legalitas Itu kan legal pak, legalitas Artinya aspek formal administratif Kalau dari sisi personal kan orang boleh dong Ada bayi di pinggir jalan Saya bawa ke rumah saya, saya urus oleh Asisten rumah tangga saya kan boleh Boleh, tapi kan harus secara aturan Nah, menjadi delik didana apa? Ini Pak Kadis ya Kita nggak bisa jawab itu Nah Nggak bisa jawab Orang urus bayi yang terlantar Itu bagus tugas mulia Nah pertanyaan saya adalah Kenapa tugas mulia kok diselidiki itu? Orang urusin bayi yang terlantar Ngurusin ODGJ Kan harusnya dikasih Flatinum Dikasih reward Dikasih reward oleh pemerintah Berlaku, kamu kurang apa? Ini tambahin kasih air Terima kasih Terima kasih Silahkan di cekluk Jangan lupa juga buat follow Instagram, Facebook, dan TikTok Radio Santu, linknya ada di deskripsi Deskripsinya Akhirnya setelah 9 hari After kejadian 10 anak asuh Teknofi dibawa sama Dinsos Ada kejelasan nih Ada pergerakan dari nama besar Dari nama besar akhirnya ada pergerakan Sekarang kita meluncur dulu Sebelumnya kan nih kita lihat kan Waktu kejadian tuh ada komen dari nama besar nih Astrid Kuya nih istrinya Mas Yakuya Yang komen seperti ini Terus ada juga dari ini Mbak Fena Melinda Yang ngekomen seperti ini Insya Allah kita hubungin Mbak Nofi Terus ada juga dari Komunitinya YouTube nih Meluncur Disini dari Curhat Bang Denny Sumargo Yang menanyakan ada yang tahu dengan kasus ini Menurut kalian apa perlu di follow up Komen disini dengan komennya banyak banget 2800 pada bilang setuju Eh tapi yang bergerak duluan Diem-diem menghanyutkan Itu adalah Meluncur Ini dia Kang Deddy Mulyadi Kang Deddy Mulyadi Langsung bergerak ngedatengin Dinas Sosial Kota Tanggerang Ya Untuk menanyakan Klarifikasinya Kenapa seperti ini Dan ada beberapa pertanyaan Kang Deddy yang Eh bisa dibilang tidak bisa dijawab gitu Kenapa sih sampai kayak begini gitu Kang Deddy kan nanyain Ini orang baik Kenapa gitu Iya Kok kayak dipermasalahin gitu Ini Ada kejelasan juga yang menarik Dan yang menarik sebelum kita play Kita lihat dulu nih Ke IG nya Teh Nopi Meluncur Ninyo Ya Di dua akun Teh Pratiwi Mamang pantau terus kan storynya Pergerakannya Update prosesnya Nah kalau kita lihat ini nih Nah ini sekarang Atau semalam 17 jam yang lalu Pada saat video ini di tag ya Ya Ini sedang di Bares Krim Apa sih nama belakangnya itulah Pokoknya mayat Nopi Beserta lawyernya ya Bisa dilihat ya Dan di postingan selanjutnya storynya Ini di akhir video ada Pak Tatang Mbak 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 segala macem Menang Bikin Mamang Kenapa nih gitu Jadi khawatir Karena biasanya itu sampai titik-titik Nge-repostin Netizen-netizen yang padahal ngebantu Nge-follow up tetep di permukaan Ya Ini cuma ada dua post doang nih Begitupun di account satunya lagi Meluncur Tanya Di account yang satunya lagi Yang ini Ya Itu di storynya sama Di storynya isinya begini Yang postingan netizen di Bares Kim Dengan caption mudahkanlah gitu kan Amin semoga dibudahkan Cuma di slide keduanya Di caption gelap dengan caption Nak kangen Sudah sembilan hari dipisahkan dari Sepuluh anak kasusnya nih Gitu Ya semoga Ada kejelasan sih Dari hasil perjuangan Tenovi Yang selama sembilan hari Delapan hari berarti kan Tenovi dengan Para para netizen yang kecil-kecil lah Ikut-ikut bantu Naikin ke permukaan Ngetek segala macem yang Akhirnya ada nama besar Pergerakan dari Kang Deddy Iya Awal mula bergerak nih Kang Deddy nih Langsung kita meluncur ke videonya Cus Disini biar enak klarifikasinya Karena ada beberapa klarifikasi Yang menurut mamang Jadinya Oh kemarin kita miss nih Ada beberapa miss nih Iya Ini kita lihat videonya JG JG People Play Ya ini udah ketemu sama Itu ya Bapak disini Bapak disini Bapak disini Pak Habitnya Udah ketemu ruangan Sama Kepala Dinas Sosial Ternyata bukan Tangerang Selatan Kota Tangerang ya Kota Tangerang Kota Tangerang Jadi Saya kesini tuh gini Pak Kan Rame di media sosial termasuk Kolom komentar saya penuh Oh gitu ya Pak Deddy Tolong nanya itu Pak Deddy tolong tanganin Gimana tanganin saya bukan bidangnya Tapi kan yang paling penting adalah Bahwa Kita ini bersepakat nih negara ini Udah diatur di undang-undang kan Pakir miskin Anak terlantar Dibihara oleh negara Walaupun negaranya belum melihara juga Karena anak terlantar banyak banget dimana-mana Pasal 34 Gitu loh Negaranya Karena anggaran sosialnya juga kecil-kecil Nah Memang banyak kan orang hari ini Secara personal kayak saya Misalnya ngurusin orang Walaupun dipesantrenin Disekolahin banyak Karena negara juga Tidak semuanya menang Gitu Nah kasus yang kemarin itu kan Kalau dalam pandangan publik ya Pak Kita ngomong publik Ada orang Ada Manovi Ya kan Dia profesinya youtuber Yang bergerak di media sosial Terutama Nanganin ODGJ Termasuk Merehabilitir dia sering Kemudian Mengurus anak-anaknya yang terlahir dari ODGJ Gitu kan Itu kan Perbuatannya yang baik Gitu loh Nah yang kemarin itu Apa sih peristiwanya yang terjadi? Gitu Iya Peristiwanya itu kan hari Senin ya 31 Juli 31 Juli Jam 14.30 kalau masalah itu Dino Sosial mendapat kabar Ada tim Bareskrim Oh tim Dengan tim Kemensos Kemensos Di lokasi itu ya Oh ada di lokasi Lokasinya dimana itu Pak? Di sebuah perumahan di kota Tangerang Oh perumahan Jamatan Tangerang Jamatan Karangtengah Oh di salah satu perumahan di wilayah kota Tangerang Karangtengah Gitu kan Tim Bareskrim dan Kemensos Bapak sendiri tidak tahu kan? Tidak tahu sebelumnya Artinya Dino Sosial Kota Tangerang ini Tidak mengetahui Sebelumnya akan ada kedatangan Baris Krimabes Poli dan Tim dari Kementerian Sosial Kan itu seperti itu Terus Apa sih sebenarnya yang terjadi Pak? Dan meminta Dino Sosial hadir Di lokasi Dan kami datang Dan 4 orang ya 4 orang semuanya laki-laki 4 orang semuanya laki-laki Kenapa harus diungkapi buat semuanya laki-laki? Enggak Saya cuma nyebutkan aja Bentar Mang Enggak Ini berarti si Bapak ini mau Mengklarifikasi kalau Mbak-mbak 2 Mbak-mbak yang ada di video itu Yang bermasalah Satu gak mau buka sepatu Yang satu si paling prosedur itu Bukan dari part Atau Bukan bagian dari ini Dino Sosial Kota Tanggerang Kota Tanggerang Tadi bentar Aku agak bingung tuh Kenapa Baris Krim ya? Nah itu dia Kalau dari tadi yang Mbak tangkap nih Dari pihak Baris Krim beserta Kementerian Kementerian Sosial Datang ke Dinsos Tanggerang Untuk melibatkan Jadi yang punya Maksud hajat utamanya itu Kemensos dan Baris Krim Nah berhubung lokasi TKP ini ada di area kota Tanggerang Kemensos dan Baris Krim minta Dinsos Tanggerang untuk bukain jalan Karena ibaratnya menghargai si pemilik area gitu ibaratnya Tuh Nah masalahnya apa belum diungkap gitu Tapi disini diklarifikasi sama Kepala Dinsos Tanggerang ini bahwa Dua Mbak-mbak yang viral itu Satu yang prosedur satu gak mau buka sepatu itu berarti Bukan dari Dinsos Tanggerang gitu kan Iya Berarti kemungkinan terbesar ya Opsinya antara dari Baris Krim sama dari Kemensos Gitu aja kan Karena kan tiga bagian itu yang terlibat gitu Lanjut lagi Lanjut Dan Ya sekedar itu mendampingi Jadi urusan masalahnya itu yang menangani Baris Krim Terus peristiwanya apa? Karena kan dalam prosesnya kan publiknya seperti seolah-olah menyalahkan Ya Dinasosial Kota Tanggerang ini bukan Tangerang Selatan Kota Tanggerang ini Apa sih sebenarnya yang terjadi peristiwa itu? Mungkin ada sesuatu yang sedang diselidiki oleh Mbak Resi Mungkin ya Ya Kami gak tahu juga Nah Kita hanya hadir diminta Dan setelah itu ditanyakan ya Apakah ini sudah terdaftar di Dinasosial Ya tentu kami jawab Tidak ya Karena belum menang dulu Belum daftar ke sini Belum ada Dan juga belum terdaftar di sini Karena Yayasan juga Yayasan apa sih namanya? Gak tahu nanti alamatnya dimana kan kita gak tahu Yayasannya Yayasan apa? Peduli kemanusiaan Peduli kemanusiaan Yayasan peduli kemanusiaan Rumah peduli kemanusiaan Kemudian akta Yayasannya Itu bergerak di bidang apa? Ya Belum baca ketih kalau saya Barangkali Pak Habib Barangkali bisa mengetahui gak apa-apa jelasin aja Terima kasih Pak Habib Sini aja Pak Biar ini Buat penambah Buat kasih yang terkait dengan Bapak Bapak maksudnya Harusnya yang di tengah Bapak pindah nih Gitu nih Aduh Ini kan lagi fokus nih Lagi fokus nih Disini aja Pak Bapak pindah Biar di frame tuh two shot nih Dua nih Ngobrol satu gitu Iya Karena kan Bapak yang di tengah nih Gak tau nih Yang tau Bapak kapit yang sebelah sini nih Gitu Maksudnya Bapak pindah Bukan mau geser Ya kalau mau geser Ya udah geser ke yang sana gitu kan Biar jadi two shot di kamera tuh bagus gitu Gambarnya tuh dua nih Talkshow nih Aduh lanjut Gemoy banget sumpah Ih gemes ya Lanjut lagi Yoh Lanjut Terjadi gitu loh Pak Biar Biar gak misteri gitu Iya siap Jadi memang tadi Sepi sampaikan Pak Kepala Dinas Bahwa Pada Pengecekan dokumen itu Kita ditunjukkan Oleh Kepada tim kami Yang ada di sana itu Akta notaris Akta notaris Pendirian Yayasan Rumah Peduli Kemanusiaan Yang beralamat itu di Jalan Perunggu Perumnas 2 Kabupaten Tangerang Jadi memang Lokasi akta pendirian itu Bukan di Wilayah administratif Kota Tangerang Tuh Nah Posisi yang Wilayah administratifnya Bahu itu Yayasan itu Berada di mana? Kabupaten Tangerang Oh di Kabupaten Tangerang Pertanyaannya Kenapa yang dihadirkan kok Kota Tangerang? Karena pada saat di TKP Lokasi TKP ini Berada di Wilayah administratif Kota Tangerang Yaitu di wilayah Kecamatan Sekarang Tengah Bukan di Kabupaten? Bukan di Kabupaten Di kota Perumahannya di kota Perumahannya di kota Di perumahannya di kota Tangerang Jadi maksudnya Bahwa Mbak Novi ini Tinggal Bukan tinggal ya Memiliki rumah Yang digunakan sebagai Sekretariat Yayasan Yang bergerak di bidang sosial Kemudian Itu berdomisili di kota Tangerang Ya domisili nya Sekarang saat ini Karena alasannya Bahwa Mbak Novi Lokasi Yayasan Yang tercatat di akta notaris Katanya sedang direnovasi Kata dia Jadi gini Kalau di akta Yayasan Sekretariatnya Berada di Kabupaten Tangerang Tetapi Peristiwa yang terjadi Rumah yang dimana Ada ODGJ Ada Ada bayi Ada berapa bayinya? Bayi yang pada saat itu Ada 10 Ada bayi Itu domisili nya di kota Karena Sekretariat Yang ada di akta itu Sedang direnovasi Menurut Mbak Novi Oh jadi Wah bahaya juga nih Yang punya Yayasan nih Kenapa? Gak boleh sembarangan renov Karena kalau direnov Otomatis harus dikosongin Kalau dikosongin otomatis Aruf di Dingungsikan gitu Iya Karena ketika kalau diungsi Diungsiin ke rumah B gitu Rumah A nya lagi direnov Begitu dicek Lo datanya Kan kamu di rumah A Iya Oh tidak bisa Di rumah B kamu tidak tandaftar gitu Iya Rumah A nya lagi direnov Dug 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 Ngeyew Harus tetep kemaksa di situ Nggak aku baru tahu Ternyata birokrasi'nya sekaku itu gitu Padahal nggak tahu ya Ini kan mama nggak ngerti part ini ya Kalau menurutku kayak Selama nama pemiliknya sama ranahnya itu sama Masalah perbedaan lokasi karena direnof Krosek dulu aja Bener gak direnof gitu Kalaupun ternyata gak direnof Bah baru lah Kamu bohong tidak direnof gitu Kalau misalkan bener direnof Ya udah selagi pemiliknya sama Data pemiliknya sama Si penangguh jawabnya sama gitu Apalagi ini direnof ternyata Ini karena beda gitu Salah satunya gitu ya Yang memang nakep Karena beda alamat doang kan Karena alesannya kan yang itu lagi direnof gitu Dan berarti jadi ini buat jadi Apa ya Pelajaran juga buat satu people mungkin yang memiliki yayasan gitu Jangan merenove yayasan anda Sebelum tempat fungsi anda terdaftar juga gitu Kalau gak Kalau mau direnof ya renof gak apa-apa Cuman yang tinggal disitu ya harus terima debu-debunya Kotor-kotornya gitu Iya Biar nanti kalau Kalau kenapa-kenapa gitu gak beda alamatnya gitu Bukan Biar kalau misalnya Apa-apa Sebegitu disidak gitu kan Wah gak becus nih Itu buktinya anak-anak Kalian jadi sakit gitu Karena ada bunga Iya Tidur keganggu pagi-pagi motong kerame gitu kan Motong kerame Nah ininya yang menarik nih Analogi yang dikasih sama Kang Deddy menarik nih Cek-cek-cek-biba Kemudian kaitannya apa Kan orang boleh dong Misalnya Mengutin anak di Pinggir jalan Atau korban Apalah Korban kerasan seksual Atau misalnya Lahir dari ODGJ Kan gak pernah ada yang ngurus Termasuk keluarganya Terus misalnya Mbak Novi ngurus nih Kemudian disimpen di rumahnya Diurus Dikasih makan Dikasih susu Dijaga kesehatannya Dibawa ke rumah saya kalau sakit Masalahnya apa? Masalahnya adalah pada Proses Secara legalitasnya Karena tadi kabar reskrim dan Kementerian Sosial menanyakan legalitasnya Ditanyakan Mbak Novi tidak bisa menunjukkan Secara legalitas Itu kan legal Pak Legalitas Artinya aspek formal administratif Kalau dari sisi personal kan orang boleh dong Ada bayi di pinggir jalan Saya bawa ke rumah saya Saya urus oleh asisten rumah tangga saya kan boleh Boleh Tapi kan harus secara aturan ketika dia sudah menampung Dan ada proses yang lainnya itu kan harus ada proses secara legal Artinya kan ada nih di rumah saya ada 10 anak-anak yang ditemukan di jalan Hasil ada yang buang bayi Ada yang ODGJ Saya urus di rumahnya Gak pakai yayasan Saya urus aja Boleh kan? Boleh Pak itu kan termasuk peran masyarakat Karena kan harus bikin yayasan lama gitu loh Bikin aja kan daripada gak ada yang urus Tapi tetap lapor polisi juga Iya lapor Pak Dida memproses Pak Karena kan ada proses disitunya menampung Menampung anak-anak dari ex-ex ODGJ yang ada di Indonesia Nih delik pidananya apa ketika kita ngurus anak-anak di pinggir jalan Tidak ada kalau untuk itunya Pak Tapi kalau untuk anak-anak yang diindikasikan menjadi pidana Ketika orang ngurus anak-anak terlantar Ngurus bayi Apa kira-kira? Kan kalau orang ngurus pelihara kan boleh dong saya? Iya masalah Gitu loh Boleh kan gitu loh 10-20 juga gak apa-apa Tamu rumah saya gak kasih makan Kan terlantar Kalau orang tuanya datang mengambil ya dipersilahkan Nah menjadi delik pidana apa? Ini Pak Kadis ya Kita gak bisa jawab itu Nah Gak bisa jawab Kita gak bisa jawab Karena gak bisa jawab Apa nih? Ada apa nih? Ada apa yang ditutup-tutupin? Ada apa nih? Penasaran nih aku nih? Aku jadi setuju sama omongannya Tenovi Ini yang pas bilang peraturan nomor satu kemanusiaan nomor sekian Iya Jadi kalau kayak gini Bikin orang-orang dermawan di luar sana Yang punya lejeki berlebih gitu Yang mungkin berniat untuk Gue mau membantu anak-anak terlantar gitu Jadi menggunungkan niat Karena mengingat prosedurnya yang Ribet ya? Lumayan merepotkan gitu Sampai Kang Deddy pun heran gitu Dimana dia as a personal As a human gitu kan Membantu anak-anak terlantar Yang tidak ada yang membantu Itu kan gak ada salahnya gitu Tapi kan disini dilurusin tadi sama bapak Dua orang bapak tadi gitu Yang bilang tetap harus lapor Tetap harus ngurus legalitasnya gitu kan Sedangkan dia bilang Ya kalau ngurus yayasan Bikin yayasan itu ribet gitu Karena kan Apa ya? Humanity lah nomor satu gitu Tapi ternyata kekeh gitu Dan ditanya alasannya Tidak bisa menjawab Karena kami tidak bisa menjawab Ya mungkin bukan ranahnya sih Ada sesuatu yang memang mungkin Sedang disilikidi gitu Cuman mungkin Tapi why itu? Cuman mungkin next time nih Kalau misalnya Apa ya? Kayak menurutku masukan sih Buat petugas-petugas Atau apa sih dibilangnya Para bapak-bapak ini Ya pokoknya Para bapak-bapak Dinasosial tuh Mending pelajari dulu nih Sesuai ketentuannya itu Yang sesuai gitu kan Jadi kalau ditanya Jadi Gak bingung gitu Karena tadi kan pertama Kalau misalnya saya ngerawat gimana Ya gak apa-apa Itu kan masyarakat Ya kalau mau dibilang gitu Oh yaudah kan Tenovi juga masyarakat gitu kan Abis itu Oh yaudah berarti gak apa-apa dong Begitu ngomong gitu Oh enggak Tapi gitu loh Jadi kayak Jadi kayak ada Kontradiksi Sebenernya kan yang bermasalkan Tadi balik lagi dua kali ditekan Masalah aspek legalitas gitu Sebenernya Enaknya sih ya Kalau mau ngecek Ini kira-kira Bener atau enggak Ini yayasan Berjalan dengan baik Atau enggak Disuruh aja Ngurusin legalitas Nanti ada Asesmen sampai di ACC Gitu kan Kalau urusan yayasan Kalau memang dia mau melakukan Dan di asesmen Memang Setelah Pengetesan pengujian Dan memang layak Ya udah gitu Ini yang disayangkan tuh Kenapa langsung tindak Bawa-bawa-bawa Itu doang sih Poinnya sih Kenapa gak di infoin aja Kurang dokumennya Lakuin no Lengkapin Ases dulu Sama ini deh Kalau menurutku agak anehnya ya Kalau misalnya masalah legalitas Kenapa yang dibawa Cuman bayi-bayi Kenapa ODGJ yang lain gak dibawa Sedangkan kan Kalau misalnya legalitas Kalau ngomongin legalitas Nanti disini dijelasin Yang legalitas udah beres Itu yang ODGJ Justru yang menampung Bayi-bayi Atau anak dari ODGJ Itu belum ada legalitasnya Gitu Dijelasin disini Kita lanjut lagi Lanjut Ini ya Ini kan diri Bener-bener wakil rakyat ya Dia mewakili persepsi publik Aspirasi publik Ini ceki-ceki pepli Di persepsi publik Nanti harus saya wawancara siapa Ini kan harus dilulusin Persepsi publik gini pak Kita lulusin Ini orang Ngurus orang terlantar Kok dimasalahin gitu Persepsi publik gitu Ini kan ngomong persepsi publik pak Ini kan di jalan banyak Orang terlantar Anak-anak tidur dimana saja Banyak Anak-anak yang harus di chatin Wajahnya banyak Di perempatan-perempatan Anak yang minta-minta banyak Kan tidak ditangani oleh negara Ya dina sosial itu dari pusat sampai daerah Kok gak beres-beres Tanganin ini Ini persepsi publik Ini ada orang nih Ada bayi diurusin Dikasih makan Ada pembantunya Yang urusnya Kok gak boleh Apa sih yang gak boleh Yang gue tidak boleh Kan bukan disitu Ini persoalan apa Apa masalahnya Ya ini yang sedang ditangani oleh Dihar kepolisian Jadi kami juga gak tau Soalnya itu Jadi masalahnya adalah Sedang ditangani Polisi sedang menangani Sesuatu Yang Bapak tidak mau menceritakan Ya kan Tidak mau menceritakan kepada Pugli Itu loh masalahnya Sehingga Sehingga Itu sebenarnya Kunci masalahnya itu Kunci masalahnya disitu Yang Bapak tidak mau Kenapa Bapak gak mau ngomong Ya bukan ranga saya Harusnya siapa yang jelasin Ya kan tadi sudah dijemput Pihak-pihak yang ada di lokasi Yang harus ngejelasin adalah Kementerian Sosial Dan Bar Eskrim Dan Bar Eskrim Jadi yang harus kita tanya Nanti Bar Eskrim Apa yang sedang ditangani Itu selesai Dari masalah itu Kenapa ya Kalau tadi dia bilang Bukan masalah Oh bukan ada di nanya kan Ya berarti orang ngerawat Orang ternantar gak boleh Bukan itu masalahnya Ada Bar Eskrim sedang menyelidiki Sebuah masalah Dibalik masalah ini Apa Kenapa ya kira-kira ya Karena aku kalau ngomong kayak gitu Jadi keinget pingkan deh Cerita dibalik cerita Ada masalah dibalik masalah Apa gitu Maksudnya faktor penyebab Utamanya ini apa nih Karena Balik lagi agak mencurigakannya Karena gini Yang bikin aku Agak bingung-bingung Sedep juga kan Yang tadi dia bilang Ada Bar Eskrim sampai ikut-ikutan Yang kedua Nama-nama besar Terlalu lama bergeraknya gitu Atau takut ada resiko-resiko Yang mungkin terjadi gitu Buat nama-nama besarnya Sampai ini Ini orang nama besar Yang pertama nih Yang bergerak nih gitu Karena kemarin banyak juga Asumsi netizen di komen gitu kan Ada yang bilang Ada orang besar Yang tidak terima lah gitu kan Dengan aktivitas teknopi gitu Atau ada orang besar Yang kesenggol gitu Atau ada faktor Dari salah satu Sepuluh Dari sepuluh ibu Dari anak-anak ini Yang bersangkutan Sama nama-nama orang besar gitu Pokoknya banyak banget Jadi banyak spekulasi nih Kenapa gitu Kok sampai Seganas ini Mentreatmennya gitu Seolah-olah Si tenopi kriminal Itu sebenarnya pertanyaan publiknya kan Coba kita lanjut lagi Lanjut Kan ini Saya tegasin sekali lagi Ini kan persepsi publik Persepsi begini loh Orang di jalan Yang terlantar Banyak banget Padahal struktur jabatan Itu kan sampai pada tingkat Kecamatan Di kecamatan ada kasih kesos Di kelurahan Di desa ada kasih kesos Tapi yang terlantar Gak terurus gitu loh Di perempatan-perempatan Walaupun Saya katakan Gak mudah loh Ngerus orang di perempatan Dibawa ke rumah Dikasih makan Dibiarin sekolah Kabur Sese-se-se Saya akan banyak ngurus Iya kangen Dini juga banyak ngurus Saya akan di pesantren Naik tangga Kaburin Karena itu habitat Jadi Itu gak bisa jelasin Iya Karena ranahnya Bukan di keunangan kita Nah ranahnya Bukan di disos Nah bukan di disos Nah kekhawatiran orang Ini orang kan Ada berapa bayi disitu Pada saat kejadian Ada 10 pak Ada 10 bayi Ada 10 bayi Pada saat kejadian 10 bayi Nah bayi itu Berasal dari mana Ada bayi itu Berasal dari mana Kalau yang kami tahu kan Memang banyak Itu yang sedang di Bagian dari yang sedang Diselidiki Jadi kita juga gak bisa jawab Iya Yang gak jawab Ya pertanyaan saya itu adalah Kenapa orang bawa bayi Kok diselidiki Kenapa tidak diselidiki Siap orang yang buang bayi Aduh Ini menarik Menarik nih Menarik nih Menarik nih Bayi itu Berasal dari mana saja Kalau yang kami tahu kan Memang banyak Itu yang sedang Bagian dari yang sedang Diselidiki Bayi itu dari mana saja Itu bagian yang sedang Diselidiki Iya gak Iya gak Iya Yang sedang diselidiki Bayi itu berasal dari mana Berarti Ada kemungkinan Asumsi Netizen tuh Yang ada di komen kita tuh Yang beranggapan bahwa Ini jangan-jangan Salah satu dari Orto bayi ini Yang ada berkaitan Dengan sebuah Nama besar Tapi yang menarik tuh Strike dari Kang Deddy Kenapa yang ngerawat Yang ngurusnya Yang diselidikin Bukan yang ngebuangnya Jadi sebenarnya Yang mana yang melanggar hukum Ini nih Ulangi-langi nih Kita juga gak bisa jawab Iya Ya pertanyaan saya itu adalah Kenapa orang bawa bayi Kok diselidiki Kenapa tidak diselidiki Siap orang yang buang bayi Bener juga Iya Bener Sedangkan kan kayak waktu itu Beberapa kali ada di berita kan Bang kayak Ditemukan Bayi di tempat sampah Gitu kan Tapi yaudah gitu aja gitu Gak diselidikin yang buang siapa Terus kira-kira kenapa Kayak gitu-gitu kan Pusing ya Coba lanjut lagi Kan pertanyaan Ya nanti jawab dong Nanti kita tanya Nanti kan harus dijawab Ini orang nih Ada bayi-bayi dibuang-buang Ada bayi UDGJ Diurus nih Gak pape lah Gak peduli urusan administratif Sosial mah Kenapa ngurus bayi Kemudian itu adalah Pekerjaan mulia Melakukan rehab sosial Terhadap Terhadap tanggung jawab negara Mengambil alih tanggung jawab negara Kok harus diselidiki Apa yang menjadi objek penyelidikan Iya Gitu Bapak gak mau jelasin Bukan ranah bapak Bapak bayi itu yang 10 tidak tahu Dari 10 itu ada ibunya gak Gak ada Ada satu ya Ada apa gak ada 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 seorang mau menjelasin Yang satu ada ibunya Sopo Sahak Yang satu itu masalah Ibunya namanya Tuti ya Ibu Tuti Itu bayi di video Berapa Ibu Tuti itu normal Yang ada di video itu Kan ada di video itu ibu-ibu kan Bawa bayi Ibu Tuti punya bayi umur 2 bulan Ya perkiraan itu lah Oh Ibu Tuti orang mana Ibu Tuti itu Orang Indramayu Orang Indramayu Orang Indramayu Bukan 2 bulan kali pak Kalau cerita Indramayu Sudah lama itu Karena kata-kata disana bayi itu paling tinggi itu Umurnya Kamu kan Ibu Tuti itu orang Indramayu ya Bayinya umur 2 bulanan Ada di situ Bayinya sehat Nah bayi itu ketika di rumahnya Mbak Novi itu Atau misalnya di tempat penampungan Mbak Novi itu Terurus gak bayinya Misalnya gak Tentas ya Teman-teman saya Saya juga keluar Semuanya pas di sini keluar Semuanya sehat Oh sehat Dalam posisi susunya cukup Tempatnya representatif kan Tempatnya kamar pak Kamar aja Kamar Tapi 10 bayi Yang urusnya berapa orang 3 Yang saya tahu 3 ya 3 orang baby sister Satu orang yang ODGJ yang punya anak itu Jadi 4 dong ibu-ibu Ibu-ibu punya 4 Rumah itu tipe berapa pak Kalau perumahan 90 70 ya 70 80-an 64 64 Nah bayi yang 10 ini Termasuk dengan 3 pengasuh Dan 1 ODGJ dibawa kemana Itu dibawa ke kemesos semua Semuanya di kemesos Bukan di Tangerang Bukan Itu tidak menguasai bayi Kan isunya kan dibawa Ya betul Isunya kan tidak di tersestanggaran Kenapa yang menjadi isunya Objeknya bapak Saya tidak tahu Itu yang di luruskan Nah itu kan saya tanya Itu biar jelas Ya kan Jadi bapak gak bawa bayi Bayinya dibawa oleh petugas kemensos Plus 3 orang pengasuh Plus 1 ibu Dari Golden Lamian Yaitu Extra Spicy Beef Lamian Lalu itu krimi Gurih Dan berasa ayam Bu Yak ODGJ Dibawa kemana? Sentra Handayani Kementerian sosial Dimana yang kemasos Sentra Handayani Di Bambu Hapus Sentra Handayani Di Bambu Hapus Jakarta Jadi berada disitu kan Berarti kan saya nanti Besok Besok Harus kesana Memastikan bahwa 10 bayi itu dalam keadaan sehat Perawatannya seperti apa Lebih baik gak Dibanding di rumahnya Mbak Novi Kan gitu Soalannya Di Jakarta Yes Membu Hapus Tapi kok kemarin Kayaknya deket banget ya Dia ngewas waktu Di story-nya Di live-nya ya Di live-nya TN Ovi Enggak Itu kan ke rumahnya Terus kan yang malam-malam itu Yang dia bilang mau nganterin Itu tuh Iya Itu jam-jam berapa pagi Gitu kan Kalau satu hitungan Itu jam-jam Jam 1 Atau jam 12 Gitu kan Nah cuman disini Sekalian Ya kita fair-fairan juga kan Ngelurusin kalau Baby-babynya itu Gak ada di Dinsos Tanggerang Bener-bener ini Bener-bener Pemilik planning ini Bares Krim Beserta Siapa namanya Kemensos Yes Dinsos Tanggerang Itu hanya Ngebukain jalan Karena ada di wilayah Mereka Gitu kan Ibarat kata Yang ngetok pintunya Kami dari Dinsos Tanggerang Ini ada dari Kemensos Sama Bares Kirim Ingin meng-crosscheck Dia ngebukain Karena kan Balik lagi ngehargain Ya itulah Birokrasi gitu kan Ngehargain pemilik area Situ gitu Buat nge-clearing juga gitu Jadi Dan dua Dua mbak-mbak yang viral itu Bukan berasal dari Dinsos Tanggerang gitu Kita fair-fairan aja Kalau memang bukan Ya bukan Iya-iya gitu kan Dua mbak-mbak yang viral itu Bukan dari Dinsos Tanggerang Iya dari Kemensos Dari Kemensos Karena tadi Kepala Dinsosnya bilang Kita ngasih 4 orang Buat mewakilin Dan 4-4 orang Buat tekanin gitu Emang kenapa pak Gitu kan Tadi kan Saya cuma infoin aja Karena yang ilang Itu IG-nya Ini Dinsos Tanggerang Yang diserang gitu Oh iya-iya Kesuspen Sedangkan IG-nya Kemensos Dimana itu pemilik Plan utama Gitu Cuma di komen-komenin doang Gak-gak Sengkol gitu Ya mungkin si bapak itu Kesel juga Lanjut lagi ibu Lanjut Jadi dibawa kesana Kenapa yang marahnya Dari sini Itu dia Kan gue bertanya pak Seperti itu Kan bapak mah disuruh Hei kamu datang kesini nih Ada ini nih Di tempat kamu ini Ada bayi 10 Ada tipu pengasuh Tapi yayasannya Secara administratif Belum lengkap Silahkan datang kesini Kan gitu loh Nah pertanyaannya Ketika datang kesini Waktu itu Waktu dari Kepolisian datang Kemudian dari Kemensos datang Kan pasti ketemu Mbak Novi Nah penjelasan Mbak Novinya Gimana waktu itu Gak apa-apa jelasin aja Gak ada apa-apa Ini kebetulan yang hadir Penjelasannya gimana Aku kira ini tuh yang mejeng tuh yang ada terlibat semua Ternyata bukan gitu Ya yang terlibat gitu Yang di interview langsung gitu Biar gak ada distorsi informasi Lanjut lagi Dia akan pengen clear Kalau nanti tidak clear Nanti dianggap bermasalah Kita terbuka aja Sini Sini lagi Tenang Pak Bojo Pemda Iya Nanti waktu kami datang Pak Langsung disamput nama Kemensos sama Nah Bapak datang tuh Bapak datang atas perintah siapa? Atas perintah siapa? Pimpinan Pimpinan atas perintah dari? Bapak dari mana Pak? Di Pak Hadis Pak Hadis Pak Hadis di telepon dari mana? Waktu itu Polsek ciruduk Polsek ciruduk Dari polsek ciruduk melalui kabin Ini kabinnya lebih unik lagi Dokter 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 feriansa Kepala Bidang Rehabilitasi Sosial Ya memang harus direhab Karena banyak yang sakit Nah Bapak datang ke sana Nah ketika di sana Apa sih yang terjadi? Adanya akan ketemu Mbak Novi tuh Kata Mbak Novinya apa? Ya setelah kita sampai sana Itu dari polisi dengan ke Mesos Kita tolong Kayak kami ini Kalau dicek lah Apa Ijin-ijinnya Oke Kita sampaikan ke Mbak Novi Makanya ngomong Terus saya juga pegang Dikasih Ake Saya kan kurang begitu paham Dengan pendudian itu Pak Terus ada bu putih Dari ke Mesos Nah ibu itulah yang merisak semuanya Ini untuk bayi gak ada nih Di sini Nah terus saya berikan Silahkan ibu ke Mesos Itu udah Buka ini nih Buka pintu nih Buat ke Mesos kan Nah ditanyakan ke Bu Ropi Bu Ropi bilang Untuk kilih apa 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 Bagi saya sih gak ada urusan Dengan persoalan izin operasional Orang urus bayi yang terlantar Itu bagus tugas mulia Nah pertanyaan saya adalah Kenapa tugas mulia Kalau diselidiki itu Ya kan tugas kami Kan hanya menganyakan Pak Ya bukan Ini kan Kalau bagi saya kan Ngurus bayi terlantar Itu kan bagus tugas mulia Pertanyaan saya adalah Kenapa orang yang ngurus bayi Dan itu tugas kemanusiaan Yang tidak dilakukan oleh orang lain Kalau diselidiki Ada apa Kan itu pertanyaannya Kan saya nanyainya harus begitu Pak Dan Bapak gak bisa jelasin Kan saya jadi bingung Berarti saya harus tanya ke Kemensos Berarti saya habis ini Lihat dulu kondisi bayinya Habis itu tanya ke Kemensosnya Kenapa ini harus diselidiki segala Ada apa Harusnya dikasih hadiah Iya Iya Pak Orang urusin bayi yang terlantar Ngurusin ODGJ Kan harusnya dikasih Platinum Tuh gitu Dikasih ribuan Dikasih ribuan oleh pemerintah Berlaku kamu kurang apa Ditambahin kasih air Yang harus dihukum yang buang bayi Bukan yang mumut bayi Karena yang buang bayi itu kan Melepas tanggung jawab Yang harusnya kan begitu Jadi Bapak tidak bisa jelasin Tidak tahu Habis itu Bayinya dan keempat ibu Yang menjadi pendampingnya Di bawah Di bawah Ada argumentasi Mbak Novi gak Waktu di bawah itu Kita sampai 2 jam 3 jam ya 2 jam lebih lah Kita gak masuk Cuma bilang aja Bu Novi Yang mumut tanggung jawab Mesos Pak Udah mau udah Udah diam aja Ya kan Ini harus di bawah Diamankan kan Waktu itu komensi bilang Kumbu gitu ya Bu Novi gak mau Setupannya gak mau Di bawah Di bawah sama tim Bukan di sob Dibawanya oleh kemensos Didampingi oleh baris krim Dibawalah Nah ini nih udah mulai Bukan di topik lainnya gitu kan Cuma menarik lagi Balik lagi Kita fair-fairan aja Kalau memang tidak dibawa sama Dinsos Tanggerang Ya gak dibawa sama Dinsos Tanggerang Balik lagi kan Ditakerin lagi tadi disini Dinsos Tanggerang Gak tau ya apa Aku bilang Cuma jadi kami hitam aja gitu Karena dia Ditugasin dari pusat Buat bantu mengetok gitu Ngebukain Ini ada Ini dari sini Silahkan Ngobrol Yang membawanya Balik lagi tadi ditekenin Kemensos RI Beserta baris krim Itu Kita lagi-lagi yang ini nih Meluncur Dan urusan Yang Mbak Novi Ini penjelasan Pertama bahwa Peristiwanya Itu terjadi Di secara akta Itu di kabupaten Tapi domisilinya Di kota Dan posisi dinasosial itu Hanya dipanggil Untuk Mendampingi Kek lokasi Setelah itu Bayi Dan ketiga Merawat Anak Dan satu ODGJ Semuanya Diwakilkan dengan sos Dengan satu Pertanyaan besar Kenapa orang yang merawat Bayi kok tidak diperbolehkan Itu kan pertanyaan besar Tidak diperbolehkan Apa sih sebenarnya yang terjadi Bukankah Itu adalah Membantu negara Dalam Kelesengan problemnya Karena banyak masalah Yang tidak bisa Terselesaikan problemnya Oleh negara Dan Bapak Kepala Dinsos Kota Tangerang Ini berikan penjelasan Sudah Tidak membawa bayinya Tidak membawa pengasuhnya Semuanya dibawa oleh petugas Walaupun ujungnya adalah serangan Media sosial Terarah ke Kepala Dinsos Kota Tangerang Ya makanya Klarifikasi Diam-diam baik Kan jadinya Flow Permainan di sosmed Seperti itu Ketika Dirasa ini Serangannya Tidak tepat Klarifikasi Aja Balik lagi Netizen Pada pinter Ketika memang Klarifikasinya jelas Beserta Alasannya itu Masuk akal Dan bukti-buktinya ada Clear call Ini kan Diam-diam baik Udah seminggu berlalu Tidak ada Klarifikasi Netizen Yang kelihatan Yang ke-expose di video Dia dihajar saja Makanya perlu Ada dua sisi Klarifikasi Ini kalau enggak Kang Deddy Baik loh Selain Ikut ngebantuin Nge-clearing masalah Tenovi Dia juga ikut Ngebersihin Nama Dinsos Tanggerang Kita jadi tahu Gara-gara Dijelasin Sama Kang Deddy Ini Bapak gemes Kita enggak tahu Kenapa kita serang Makanya Klarifikasi Jangan nunggu Instagram ilang Sebelum Instagram ilang Pasti kan banyak Komenan-komenan Ada serangan dulu enggak Nah udah Harusnya kan Begitu diserang Dari komen-komen Yang kayak gitu-gitu Pasti yaudah Kasih klarifikasi video Tulisannya aja Atau gimana Itu kan bisa Ini kan Mungkin Mungkin Begitu diserang Enggak ada apa-apa Enggak ada komen Enggak ada klarifikasi Enggak ada apa Makin dihajar Tengah tahu kan Warga Cyber Plus 62 Tuh mengerikan Lanjut lagi Lanjut Nah ini yang kemarin ini Yang apa Di ending video Dia ada di pakai kacamata Di yang Tenovi Kali nata kurang fleret Oh iya Kuwakarta Mus jadi ASN di Dio Pak Majikan Tangerang Tangerang Istrinya Tangerang Hici Hici Udah Selebihnya dia ngobrol-ngobrol Masalah personal Cuman yang di highlight Sama Tenovi Disini dia ada yang ditanyain Gimana kemarin Rusya enggak tahu itu Padahal Kalau menurut Tenovi Di IGnya jadi menjur Nah ini Di akhir video Ada Pak Tatang Dari Dina Sosial Itu yang tadi Kota Tangerang Yang aku katanya Diem aja Nih disini Tenovi bilang Saya ada buktinya Bapak nyerang-nyerang Kesalahan kami Mungkin nanti Harus di posting Part itunya Sendiri gitu Biar netizen Jelas gitu Ngelihatnya gitu ya Biar enak gitu Kasih pantai Kasih pantai Itu kan Nah jadi gitu Santuy People Perihal bayi itu yang ngangkut Bapak lemas kayaknya Ini duduk mulu gitu Perihal netizen Perihal bayi itu yang ngangkut Kemensos Beserta bareh skrim Pertanyaan Paling besar Ada apa sebenarnya Iya kok sampai ada penyelidikan Dari apa Bareh skrim Apa penyelidiki gitu ya Penyelidikan ada apa Gitu kan Kalau misalnya Kan yang pertama Tadi di awal kan Yang dipermasalahkan Itu masalah legalitas Yang katanya Kenapa kok alamatnya disini Tapi tinggalnya disono Gitu kan Terus Begitu di persempit Obrolannya sama Kang Deddy Ada berapa bayi Sepuluh Sepuluh Itu dari mana Itu tidak bisa menjawab A nya dijawab Itu sedang dalam penyelidikan Gitu kan Jadi kan makin mengarahkan Asumsi publik bahwa Kayaknya ada orang besar Dibalik salah satu Iya Sama ada satu lagi Yang katanya Apa tuh Begitu kalau misalnya legalitas Pas dicek Oh ini cuma buat ODGJ doang Buat bayi gak ada Jadi ada tiga nih Ada tiga Jadinya agak membingungkan Nanti kita Tunggu lebih lanjut aja ya Dari Kang Deddy Karena tadi dia bilang Berjanji besok saya mau Ke cek bayi-bayinya Abis itu ke kemensos Atau bareh skrim Untuk ngeclearing gitu Tapi bener bagus juga Karena sesuatu yang rancu itu Berbahaya bisa menggiring Opini publik Jadinya jadinya sehujurnya Jadi better harus di clear Se clear-clearnya Betul Sebersih-bersihnya Makanya ada sampo Mereknya clear gitu Pusing gak usah pake lamanya Setelah kita Tahu update Tapi pertama Buat Kang Deddy Terima kasih gitu Sama Karena akhirnya ada Nama besar gitu Karena kemarin aku tuh Ya Allah kok gini amat ya Kesian banget si TNOPI Sedangkan yang lain-lain tuh Kayak Nama besar tuh kok Cepet banget gitu Gercep banget ngebantunya gitu Iya Ini Dengan apa ya Tujuan kemanusiaan gitu Si TNOPI Dapet musibah kayak gini Kok nama besar Gak bergerak-bergerak Di komen Banyak yang komen Ada beberapa kayak yang tadi Ditunjukin Centang biru Nama-nama besar Kok belum ada yang bergerak gitu Iya Jadi kayak berjuangnya Berjuang sama netizen aja gitu Yang kecil-kecil aja Kita-kita gitu Iya Tapi akhirnya ada Kang Deddy gitu Yang salah satu nama besar yang ikut Mencoba meng-clearkan masalah ini Mantap respect Kang Deddy Iya Karek Dulur Dulur kami Nuhun Nuhun USA Orang sudah asli gitu Dan nyoh Yang terbaik buat TNOPI Sampai kita nunggu Sampai kita pantau update-an di story-nya Dan sekarang kita muncul ke Sipeng 2 Super Thanks Lucur Cus Nyoh Super thanks dari Pinkan Mambo Ada The One and Only Dari Alvi Agatha Vianna Be Really Queen Aku kirain dari Pinkan Mambo Yang ngasih super thanks Super thanks dari video Pinkan Mambo gitu Oke Langsung aku buka Selamat malam Nyomang dan Tante People Lah aku jadi anak ilang nih ceritanya sekarang Maaf Nyomang Lagi ada trouble di akun email Abis kena hack Jadinya gak bisa ngasih lapak dulu Tapi sekarang udah bener kok Dan mudah-mudahan bisa lancar lagi buka lapaknya Mantap Ada ini Mak-mak Kenapa ngeyel banget sih Sama anak sendiri loh Astaga Nyomang aku nyeradah Gak kuat sama ini Mak-mak satu Ampun Kok anaknya betah ya punya Anaknya juga gak betah Makanya tinggal sama bapaknya Yang mau ramein silahkan Dan seperti biasa rame banget Dari Anton Himura Terima kasih Kak Alvia atas lapaknya Selamat malam Nyomang dan Sobat Santu Yang always in here Sampai kapan klarifikasinya yang bener Kok setiap podcast beda-beda keterangannya Hmm aneh kan ya Katanya pusing Kayaknya emang gak akan pernah bener Soalnya yang konset yang klarifikasinya Pusing liur Nextnya dari Eni Sintia Obw segitulah Malam ya emang Ya emang makin liur aja Nih makasih Kak Alvia lapaknya Sobat tuh Arwin Nextnya Arwin Malam ya emang Malam Mbak Alvia juga Santu people Salam dari Hong Kong Mantap Ini ya nyomang Positive thinking aja ya Mungkin Mungkin Tetangganya yang suka bantuin itu Adalah adik dari suami Dan yang beli pisang goreng Beli 50 bayar 3 juta itu Keluarganya S Mertuanya Oh bener-bener Ternyata masih bisa dicari positive thinkingnya Ayo soh ikut aja Memang waliur Riki Abdur Rahman Nyimeng kali ya Matu Lagi tinggi Kayaknya matu manusia Nextnya dari Alin Siapa? Ikut nimbrung ya Asli udah liar banget Liat minkan Oh iya nyomang Mau ngasih tau aja Nyomang perlu cek kontennya Kang Deddy Mulyadi Sudah dong Itu lah pokoknya ya Terus Apa tuh makasih Buat pingkan Semoga cepet sehat ya Iya semantap Ini videonya nih Videonya tadi itu Nextnya dari Kirana Sari Numpang Lapak Alpia Hai nyomang Habis ngajari enak Belajar kimia Terus nonton pingkan Hade double pusing Ayo Harusnya nanti dischedule lagi Sekiranya Wah pingkan mabok nanti dulu Pas udah enteng Pikiran nih Untung masih punya stok obat sakit kepala Tuhan anjir Jadi ngabisin obat sakit kepala Nextnya Nunur Hasanah Pingkan Mbak Congot Iya Awalnya gue harap ini settingan Cuman gak mungkin settingan sampai ke pengadilan dan kejara Iya bener Sepertinya disengaja Eh sepertinya sengaja dia ngomong ngelantur Biar makin aneh Makin diundang di TV Ngebully anaknya sendiri di TV nasional Itu demi honor undang di undang di undang TV Iya sih masuk akal juga Nextnya bro-brolin Malam Mbak Alpia ikut nimbrung ya Es mambo Es mambo mumput Gue denger lu ngomong ya Sini beda Sana beda Dimana Hmm disini bingung Disana bingung Ya Ente seperti tongkosong Nyaring bunyinya Udah gitu aja Mang katanya Mami Siti Kak Alvia mohon izin untuk nimbrung disini Apa tuh Tolong Kalau ini sudah tidak bisa terselamatkan Makin kesini Kesana mulu Tenofi mungkin bisa bantu Katanya Kali aja Dia gak mampu buka segi atur Iya Itu ujungnya dirawat sama Tenofi Tolong lah Tuan Nugro Malam Mbak Alpia Agatan numpang lapaknya Untuk berkomentar ya Mamang boleh pinjam kursinya Gak buat lempar ke Mbak Mambo Waduh Kriminil Anjir Tolong lah Salam S3P buat semuanya Mayuda Pratawa Assalamualaikum Terima kasih tongkrongannya Kak Alpia Alpia Liar mang Ngomongnya gak beraturan kayak Kena mental tuh si Mbak Emping Katanya Anambul Oren Anambul Oren emang sangar Gak rugi Yang beliara Oren juga Mantap Yuk ikuran Lupa komen ya Coba di nonton podcastnya Bunda Asanti Bareng Michelle Ada update terbaru dari Michelle Oh iya ini belum sempat kita kontenin Karena kita masih berjanji Buat ngawal teknologi Mantap Thank you infonya Tapi nextnya Nextnya Tukang Sonhajatan Selamat malam Kak Alpia Agata Viana Bifrily Queen Selamat malam Nyomang Ah karak bisa nimbrung Mamang Oh baru bisa Baru sempet Bisa ikut nimbrung Mang kemarin komen Kehapus Kehapus terus Kenapa tuh Kuakui anaknya memang cantik Tapi aku males punya mertua Seperti Oh Ya Liur Mang Liur Makna rada kurang Sendok Katanya lah Agak kurang sendok Gian sepian Ya Mang Bahasi Oklin aja lah Puyeng Bahasi pingkan Maliyur Katanya Bahasi Oklin Aduh ranahnya ini Kenuditi Ngeri Itu Itu Biar nanti yang Apa namanya Biar nanti matang dulu Dibahasi sana Baru nanti kita singkan Karena pasti dikuningin Sama Yusuf Nextnya Yomi Loper Last of the last Bener Katanya lebih sayang Kepada anak Daripada ketuan Kalau emang sayang itu Ya segera pasang CCTV dong Setelah dapat Oh iya ibu ini kan Sudah susah hidupnya Sampai gak makan Buatnya Cilsofa 3 juta per minggu Ngasih gaji Lima mbak Pusingkan Yomi Loper Pusing Dan habis Dan siapa Memang Kayak adonan-donan Sudah ditahan Susah Terima kasih kepada The one and only Sultan Santi kita Kalvi Agata Fian Abi Sudah memberikan Super thanks kepada kita Dan juga memberikan Ruang kepada Santi people Yang lain Toba komen-komen Bertisam-tisam Bersilaturami Dan juga menyampaikan Aspirasinya di kolom Komen di bawahnya Terima kasih sudah menonton Lanjut di komen Seperti biasa Nyonya dan Mamang adonan-donat Dua teman-teman Campur dulu Dan ciao